Tentu saja kami datang ke sini untuk meminta agar KPK tidak manur, agar KPK segera bergerak, kami percaya kepada KPK Sebagai lembaga anti-rasuah yang tentu saja akan mengusut sekecil apapun juga korupsi di Bandung Barat Bandung Barat kita sudah bangkrut karena kita defisit anggaran 580 miliar Semua kegiatan-kegiatan OPD di hold Tetapi kegiatan Bupati Bandung Barat Saudara Henki Kurniawan tetap berjalan dengan PC-misi Dengan rekap PC-misi yang kami terima yaitu 206 miliar Yang tentu saja ini menjadi kerugian yang sangat besar Belum uang SMI yang dipinjam oleh Bupati Bandung Barat Belum bisa terbayangkan dengan bunga 6% Ini sangat merugikan sekali Kita melihat bahwa kenapa Bangung Barat disebut bangkrut Siapa yang mengatakan bangkrut? Mereka-mereka kepala-kepala dinas Kabupaten Bandung Barat Kenapa bangkrut? Contoh kebangkrutan kita di Bandung Barat yaitu Satu Honor daripada Peraih medali emas dalam porprot Yang tadinya 100 juta diturunkan menjadi 50 juta Dan hari ini kita melihat Bahwa para peraih medali emas itu hanya dikasihkan seperempatnya Ini ironis sekali Bandung Barat Dan koni Kabupaten Bandung Barat sebentar lagi akan hancur Karena koni Kabupaten Bandung Barat Sama sekali tidak ada Tidak dibiayai oleh pemerintah Bapak-bapak KPK dengarkan kami Hari ini kami datang ke sini Melihat banyak sekali penyalahgunaan memenang Dimana Bupati Kabupaten Bandung Barat mengadakan kejuaraan sepak bola Bupati KAP tapi diganti namanya menjadi Hengki Kurniawan KAP Atau HK KAP dengan meneran biaya 1,6 miliar Kalau nama pribadinya harus yang membiayai pribadi Tidak bisa Hengki Kurniawan KAP dibiayai oleh APBD Ini adalah penyalahgunaan wawanan Baik mutasi rotasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat Yang tidak melibatkan tim TPK Atau tim penilai kinerja Yang tentu saja ini Mengakibatkan Bandung Barat Terpuruk Dan tidak ada lagi Jabatan-jabatan atau Cenjang kepangkatan dipakai Karena bayangkan saja Sekcamnya 3C Bawahannya 4A Hampir di seluruh dinas itu terjadi Kami khawatir sekali Kabupaten Bandung Barat saat sekarang ini Menjadi Kabupaten Yang sangat sekali terpuruk Kami dari para pejuang pendiri Kabupaten Bandung Barat Datang ke sini dengan orang-orang yang peduli Sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2007 Dimana Undang-Undang Pemekaran Kita meminta Di dalam Undang-Undang tersebut tertulis jelas Bahwa Bandung Barat berdiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat Bandung Barat berdiri adalah untuk Sejajar Bisa sejajar dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya Bandung Barat berdiri adalah untuk Memudahkan pelayanan publik Tapi hari ini kita melihat Bandung Barat terpuruk Bandung Barat menjadi bangkrut Kita hutang kita hampir setengah triliun lebih Belum SMI belum dibayar Banyak sekali kegiatan-kegiatan SMI itu bukan multi-yes SMI itu bukan tahun jamak Jadi kalau semuanya tahun 2022 tidak bisa diselesaikan Atau tahun 2023 proyek di jalan selatan tidak bisa diselesaikan Itu seharusnya PT tersebut di backlist Dijadikan Dedu Karena itu penyalahunan Undang Harus diusus Ini terjadi bacakan-bacakan di SMI Saya juga meminta kepada KPK untuk segera Mengusut Menjidik Menjidikan Permatasat bermasalah gratifikasi Gratifikasi di Bandung Barat Terima kasih Kawan-kawan semua silahkan Kang Najri Untuk berikan orasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung Barat Sampai jumpa Sampai jumpa